assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman oke otomotif channel kali ini saya tidak lagi di bengkel ya teman-teman tapi ada panggilan dari teman lama jadi disini ini motornya macet teman-teman ya dan sudah ada coba bongkar bagian dashboardnya ini dan eh saya diputuhkan kalau anda salah di sana kelihatan kabel injektor yang putus teman-temannya yang ini tadi ciri-cirinya teman-teman untuk kabel injektor putus karena memang kelihatan di sana memang ya ya itu persis itu kabel injektor yang putus teman-teman gitu ya Nah itu saya lihat kabel injektor yang putus jadi salah satu ciri-cirinya adalah motor ini tidak mendengung ya teman-teman ini kelihatan juga sepuluh satu dua kita lihat lagi berapa kedipan sepuluh satu dua ya jadi gini teman-teman kenapa saya bilang sepuluh dan satu dua teman-teman untuk kedipan mil ini ya atau malpungsan indikator lem itu artinya lampu kode kerusakan gitu ya teman-teman secara gampangnya jadi ini untuk kode kerusakan di lampu ini berkedip itu 12 kali dari mana kita bisa hitung 12 kali ya satu kedipan panjang itu dibaca sepuluh teman-teman ya dan dua dan satu kedipan pendek dibaca satu jadi kita lihat di sini ya ini satu kedipan panjang dua kedipan pendek teman-teman ya lihat lagi satu satu kedipan panjang dua kedipan pendek dan ini akan terus berulang-ulang teman-teman ya jadi kenapa dia terus berulang-ulang berarti itu menandakan ada satu kerusakan di motor ini ya di kalau dia satu kedipan berulang lagi dan beda lagi berarti itu ada lebih dari satu kerusakan tapi tapi di sini setelah kita lihat di kode milnya ya di sini ada dua belas kedipan karena satu kedipan panjang dibaca sepuluh dan dua dan satu kedipan pendek dibaca satu berarti di sini dua belas kedipan ya teman-teman ini adalah injektor ya dan kita lihat tadi di bawah di dalam sini kelihatan ada kabel yang putus di bagian injektor ya ciri-cirinya juga teman-teman selain kita bisa membaca di kode mil ini ya adalah motor ini ini tidak mendengung kenapa ya itu ya sepi ya teman-teman kenapa ini tidak mendengung ya di pulpamnya karena pulpam ini tidak dapat perintah dari ecu ya tidak dapat perintah dari ecu untuk menyemprot ya kenapa karena yang pendeteksi ya pendeteksi di di kabel injektor itu ya teman-teman pendeteksinya itu terputus jadi tidak ada yang dilaporkan ke ecu dan ecu tidak memerintahkan pulpam untuk menyemprot oke jadi setelah kita lihat di sini bodemil menyala lampu menyala sin sin atau washer masih oke ya teman-teman seperti ini kita cek ya bel juga bisa nah ini teman-teman tetap tangan bisa teman-teman cuman seperti yang sebelum tadi itu motor tidak bisa menyala karena tidak ada yang menyemprot ya tidak ada yang memompah kalau di ecu tidak dapat informasi dari injektor ya dari kabel yang di injektor itu ya teman-teman oke langsung saja kita buka dulu joknya ya atau bagasinya karena letak kabel itu gampang kita sambung atau kita atasi lewat kita perisa lewat bawah jok ini ya teman-teman oke kita buka dulu ya baik teman-teman ini sudah kita buka ya joknya dan kapar depan kita buka dan kelihatan jelas di sini ada kabel yang putus ini biasa disebabkan oleh tikus ya teman-teman nah jadi kalau tikus itu memang hobi memakan kabel teman-teman entah itu bahan baku kabel ini mungkin dari apa saya tidak tahu ya mungkin dari cangkang mungkin makanya dia enak begitu teman-teman ya bagi tikus tapi kalau manusia ini tidak enak ya teman-teman jadi di sini kita santai cara kerjanya teman-teman kebetulan juga kita tidak di bengkel sambil ngopi sambil minum kelapa muda ya jadi walaupun santai tapi serius teman-teman ya jadi jangan santai-santai aja tapi tidak jadi nanti kerjaan oke kita lanjut jadi ini adalah kabel yang ke injektor teman-teman ya di sini saya buka ya kalau kita lihat di sini teman-teman harus disoder ya tapi tapi seperti yang saya bilang tadi karena anda di bengkel untuk cepatnya kita sambung aja dulu kita sambung besok pagi kita bawa ke bengkel ya dan lagian kita juga mau servis di bagian CPT ini untuk motor ini dan kita dengarkan nanti suara di CPT-nya seperti apa kita sambung dulu kabel ini teman-teman ya disini ada dua dua kabel teman-teman ya satu aja yang putus yang satu ini hanya digigit luarnya aja ya kebetulan kalau kabel ada saya bawa karena saya sudah dikirimkan fotonya lewat WA ya teman-teman jadi saya tahu lihat di sana kabel ya saya antisipasi bawa kabel begitu teman-teman ya ini saya zoom biar lebih jelas ya teman-teman ya ini soket yang ke injektor ya besok di bengkel kita solder tapi yang penting bisa hidup dulu ya karena memang posisi rumah teman ini jauh sekali dari bengkel ya teman-teman jauh sekali ya dari keramean begitu kita sambung aja yang bawah dulu teman-teman cara nyambungnya kita tidak sambung disini teman-teman ya tapi kita masukkan di skonnya ini kita masukkan di sini aja kita masukkan di sini kita masukkan di sini kita masukkan di sini kita masukkan di sini selamat menikmati karena memang ini soketnya agak sempit teman-teman jadi harus pelan-pelan yang sampai nanti terjadi short circuit atau konslet begitu ya jadi kita pelan-pelan aja karena ini serabut ya yang sampai nanti masuk ke sebelahnya juga jadi kita pelan-pelan aja yang penting bagus ya jadi mengatasi masalah tanpa masalah kita masukkan seperti ini pelan-pelan aja oke sudah saya masukkan di soketnya ya sekarang kita sambung di bagian kabel yang atas yang penting ikuti aja warna kabelnya ya cara gampangnya itu ikuti warna kabel kita isolasi di sini teman-teman tapi kita tes dulu ya Apakah motornya sudah bisa ataukah ada kabel-kabel lain teman-teman yang putus juga ya teman-teman hidupkan dulu motornya kalau secara sekilas memang tidak ada kabel lain ya teman-teman yang putus sekarang kita tes dulu ternyata masih tidak ada dengungan ya di pulpa kita tes lagi teman-teman tidak ada dengungan kita cek kabel yang lain karena ini bekas tikus teman-teman biasanya tidak hanya satu tempat ya untuk menggigitnya itu atau ini sambungannya kurang pas ya kita cek lagi saya buka dulu soketnya ini teman-teman ternyata sambungannya terlepas ya pantas aja enggak enggak mendengung teman-teman ya cek lagi kita tempel ya kita tempel dulu untuk mengetes aja ini teman-teman ya ternyata teman-teman setelah saya sambung ya saya tempel ternyata dipulpam ini sudah mendengungnya itu menandakan bahwa kabel yang bermasalah itu memang kabel injektor ini ya saya sambung lagi lebih bagus ya jadi tadi saya lupa bawa solder teman-teman karena kabelnya terlalu pendek ini untuk putusnya ini teman-teman tuh terlalu pendek ini nyambungnya juga sulit jadi ini kabel ini harus bener-bener masuk ke sekun ini ya teman-teman masuk ke sekun ini kalau gitu kita usahakan masuk dulu ya teman-teman karena nanti disini akan kita solder ya disini ini ndak-ndak mau saya rusak kabelnya karena masih bisa kita pakai soket yang ini oke teman-teman ini sudah saya masukkan ya dan lumayan dalam yang masuk jadi saya keluarkan lewat jalur yang ini ya jadi kawat kabel yang ini atau serat kabel yang ini nanti kita isolasi biar aman sekarang kita pasang dan kita tes apakah motornya bisa hidup lancar jaya ya kita tes sekarang motornya sudah mendengung ya teman-teman bisa denger disini pulpamnya sudah mendengung jadi untuk servis lebih lanjutnya nanti kita servis di bengkel ya teman-teman ini hanya kita bisa hidupkan agar kita tidak bawa pakai mobil ya bisa kita bawa pakai bisa kita pakai langsung begitu maksud saya ya kita tes oke teman-teman teman-teman bisa dengar ya motornya sudah hidup sekarang kita tes lagi dan kode kerusakan tadi itu teman-teman di kode mil ini ya di lampu mil ini sudah mati jadi ini belum kita reset teman-teman ya perlu kita reset aja ini sudah mati yang jelas di itu itu masih tersimpan kode kerusakan yang tadi itu ya jadi itu perlu kita reset supaya lebih aman ya tidak terjadi error di kemudian hari oke kita tes lagi oke teman-teman sekarang yang motornya sudah hidup memang kedengaran teman-teman nggak terlalu normal ya stasionernya nggak terlalu normal normal kita tes nah ini teman-teman sekarang motornya sudah joss hidup sehat olapiat ya seperti ini teman-teman motornya sudah enak di ini bengkel kita bawa ke bengkel dan jangan lupa besok ini kita taruhkan racun tikus ya di dashboardnya ini teman-teman terserah apapun kita pakai gitu kan jadi biasa di sini teman-teman pakai kapur barus itu ya teman-teman atau apa kampar mungkin namanya ya tapi yang penting jangan pakai racun tikus yang yang kita pakai di sawah itu teman-temannya dengan sampai nanti terlalu banyak tikus mati di motor ini itu itu yang saya khawatirkan teman-teman oke teman-teman jadi kalau sekarang motornya sudah selesai kita lanjutkan ngopi sambil minum kelapa muda oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like comment dan share bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terupdate ya untuk video-video kami yang terbaru sekian wassalamualaikum warahmatullah Terima kasih telah menonton